Siapa sangka berawal dari jualan popcorn keliling, kini Rinoto warga desa Tambaharjo Kecamatan Adi Mulyo sukses menjual alat memasak popcorn dengan omset belasan juta rupiah per bulan. Rinoto yang dikenal dengan Raja Popcorn ini sukses memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjual alat memasak popcorn. Alat memasak popcorn ciptaan Rinoto terbuat dari material utama kaca dan aluminium. Kesuksesan Rinoto tidaklah instan. Di tahun 2000, dulu ia merupakan guru honorer di sebuah sekolah dasar negeri setelah pulang mengajar berjualan popcorn keliling. Hingga pada tahun 2020, salah satu temannya melirik alat memasak popcorn yang ia rancang. Sejak itulah, Rinoto mulai memproduksi alat memasak popcorn. Memanfaatkan media sosial yang ada, alat ciptaannya tersebut ternyata diminati banyak orang. Saat ini, setiap bulan dia mampu menjual 15 unit alat. Pemesan sendiri tidak hanya dari Pulau Jawa, bahkan dari Papua, Irianjaya. Untuk harganya per unit dijual 3 juta rupiah. Tak hanya menjual alatnya, Raja Popcorn juga berbagi ilmu terkait maintenance, hingga konseling resep dan analisa usaha popcorn kepada para customer-nya. Pak, sudah lama Pak menekuni kayak gini, Pak? Alhamdulillah, peluaran popcorn saya dari tahun 2000. 2000? Dan ini sekalian input dengan ini loh, peluang usaha ini loh, ada bisa bikin mesin untuk membuat popcorn-nya. Itu dari tahun berapa, Pak? Kalau mesinnya itu dari tahun 2000. Terus peminatnya ini dari mana? Market konsumennya itu rata-rata dari mana, Pak? Konsumennya rata-rata tua, Pak. Di ruang jawa? Ya, aja sih. Di jawa tengah ada, lokal-lokumen juga ada, tapi kebanyakan ini memang luar jawa. Karena pasarannya lelat media sosial, gitu. Luar biasa ini nih, banyak. Silahkan yang mau beli, beli, beli. Ini satu unitnya cuma 3 juta. 3 juta dan kualitasnya dijamin. Bisa jadi bukan hanya mesin popcorn, tapi mesin pencetak uang. Coba lagi nih, enak nih rasa ini. Dari Adi Mulyo, Tim Liputan Relati TV, memberitakan.